Sejumlah kawanan begal yang tengah membobol mesin anjungan tunai mandiri, ATM, rekam kamera pengintai atau CCTV di kawasan pati jauh tengah. Sebelum melakukan aksinya, para pelaku terlebih dahulu memasang alat seperti smart switch aliran listrik di ATM yang akan dibobol. Para pelaku awalnya mengambil uang di ATM seperti pada umumnya. Namun saat uang akan keluar, para pelaku mematikan aliran listrik dengan menggunakan remote smart switch tersebut. Saat mulut ATM akan tertutup kembali, para pelaku menahannya dengan alat congkel dan menggasak uang dengan menggunakan pinset. Polisi pun menangkap tiga pelaku, Chan, RG, dan DP. Murus yang digunakan pelaku terbilang baru dengan mematikan listrik ATM. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa alat kelistrikan hingga pinset. Para pelaku sudah melakukan aksinya di empat tempat berbeda di kawasan pati. Alat untuk mematikan aliran listriknya. Jadi ketika uang sudah keluar ke mulut dari ATM itu keluar, listriknya dimatikan. Alat menjepitnya. Menjepit mulut ATM. Para tersangka, rancam Pasa 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.